selamat menikmati yang Nina Bobo part pertama tapi sebelum itu saya gak pake intro saya gak pake intro karena banyak banget yang bilang bang intronya ganti katanya sesuaikan dengan konten horornya gitu oke karena saya bingung ya saya belum buat intro yang baru gitu kan jadi ya untuk sementara kita gak pake intro dulu ya nah kita kembali ke konteks dari video kali ini ya yaitu tentang Nina Bobo part 2 oke ini adalah lanjutan dari Nina Bobo part pertama oke jadi kalo kalian yang belum liat yang pertama saya sarankan untuk melihatnya terlebih dahulu supaya nyambung dan supaya ngerti oke jadi gimana sih cerita pertamanya itu oke di part pertama itu ceritanya itu ada si Mba Honey namanya itu ya Mba Honey dia punya anak kemudiannya dua tau lalu dia nyanyiin lagu Nina Bobo ya karena anaknya gak mau tidur lalu dia nyanyiin lagu Nina Bobo pada jam 12 malem oke nah setelah menyanyikan lagu Nina Bobo kepada anak ya tiba-tiba banyak sekali hal aneh yang terjadi ke anaknya dan ke si bahannya itu ya dan yang terakhir itu kalo salah anaknya itu menghilang oke jadi bagaimana lanjutannya tentang chat story horror yang Nina Bobo yang kedua oke kita akan bacain sama-sama oke apakah cerita kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing so I don't know jadi kita bisa biar ngomong kita langsung aja mulai and one two three let's go oke anak Mba Honey beneran hilang kata kita ya ya Mba gimana ini aku harus gimana kata Bu Honey Mba udah cek sekitaran rumah katanya udah Mba gak ada ya ampun Mba oke saya bacanya salah Mba udah cek sekitaran rumah kata kita udah Mba katanya gak ada kata kita ya ampun Mba aku udah bilang gak ada katanya gimana dong aku harus gimana kata si Mba Honey Mba tenang dulu ya Mba tarik nafas dalam-dalam kata kita kayaknya si Mba Honey panik banget ya saya juga pasti panik sih kalo misalkan saya ada di posisi Mba Honey ini ya Mba aku gak ada waktu buat lakuin hal itu oke Mba Honey tenangan itu penting Mba supaya kita gak salah langkah kata kita jadi keliatan kayak apa ya gak tenang banget sih Mba Honey ya aku juga tau katanya yaudah tenang dulu aja kata kita oke kamu udah telpon suami kamu oh kita nanya ya apakah si Mba Honey ini udah lapon suaminya belum Mba aku gak berani katanya what suamiku galak oh my love dia gak berani lapon suaminya dikarenakan suaminya galak aw lah tapi ini masalah serius kata kita oke kita tuh namanya Rusti ya kalian belum tau iya aku tau mungkin tapi kalo suamiku tauan aku hilang ntar aku dimarahin katanya aku dibilang gak bisa jaga anak oke Mba masih masih mikirin diri Mba sendiri kata kita Mba jangan egois gak apa-apa dimarahin sama suami katanya yang penting yang penting yang penting suami Mba ntar bisa bantu oh iya kan supaya bareng-bareng gitu aku gak mau kata Mba Honey Mba please Mba kata kita tapi dia gak mau ya tetep gak mau yaudah aku coba dia oke dia mau akhirnya nah gitu dong kasian anak Mba katanya kita gak tau dia dimana lagi ngapain oke takutnya kenapa-kenapa oke jadi si Mba Honey ini keliatannya kayak mikirin diri sendiri ya dia gak mau dimarahin suaminya padahal anaknya lebih penting ya kalau misalkan dia udah bilang ke suaminya kan dia bisa cari bareng-bareng gitu kan cari solusi dan setelah itu oke Mba aku dimarahin katanya oh berarti dia udah bilang ke suaminya ya yaudah gak apa-apa dimana katanya kata kita oh dia lagi telepon polisi oke jadi si suaminya ngumpungin polisi ya suamiku gak bisa pulang katanya karena lagi di luar kota dia panik banget ya iyalah orang anaknya hilang apa sih ya iyalah orang anaknya hilang siapa coba yang gak panik oke jadi wajar aja kalau suaminya panik eh Mba kenapa kata kita oh aku lihat sesuatu katanya oke si Honey lihat sesuatu tapi agak samar-samar katanya lihat apa kata kita oh jadi si Honey ini lihat sesuatu i don't kelihatan gak katanya oke enggak apa sih oh oh ini kayak kayak cewek pakai bojo putih gitu ya tapi kayak kecil sih Mba itu itu hantu kan kata kita oh iya masa apa coba itu kan transparan kayaknya Mba katanya dia kayak anak kecil gitu kayak perempuan kecil katanya perempuan kecil apa coba gadis kecil mungkin ya maksudnya apa jangan-jangan itu yang nyulik anakku ya kata si Honey kejar Mba kata kita aku takut katanya kejar Mba kata kita oke iya iya dia malah takut loh padahal ini aduh Honey kamu tuh kayak bocah apa kayak bocah banget kata kita apa-apa takut ini demi anak kamu loh kata kita Mba dia ngilang katanya oh hantunya ngilang yang nama juga hantu kan hantunya ngilang katanya ngilang kata kita kenapa ya kenapa hantu itu nampakkan kenapa hantu itu nampakin diri ke kamu katanya apakah ada hal yang ingin dia katakan oke apakah ada yang ingin dikatakan oleh hantu tersebut aku gak tau Mba kayaknya sih kata si Honey kayaknya karena sebelumnya aku gak pernah ngeliat hal-hal kayak gitu jadi kali pertamanya dia ngeliat hal seperti itu hantu gitu jangan takut ya tahan dulu rasa takutnya katanya siapa tau dia mau ngembalikan anak kamu kita njuruh jangan takut aku coba mba katanya oke ada kertas apaan ini kertas apa kata kita oke si Honey apa sih nemu kertas apa gimana apa ini tulisannya oh buram ya oh apa apa aku aku di aku tiba-tiba nemu ini katanya apa aku di anaknya oh aku pinjung anaknya katanya tulisannya apa ya terlalu jelas oke kita gak bisa baca tulisan tersebut karena mungkin aneh tulisannya ya ampun mba tulisannya oh aku pinjam anak anakmu pinjam anak kamu katanya jangan-jangan itu kertas dari hantu yang tadi oh hantunya ngirim surat ya mba aku harus gimana kata si Honey kamu tenang dulu kata kita polisi masih belum nyampe oke polisinya gimana nih apakah dia masih belum nyampe masih belum mba oke jadi polisinya belum nyampe dan gimana ini oke tapi kan ini kan masalahnya bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh manusia biasa maksudnya tuh ini kan masak maluk halus gitu masalahnya masak sama polisi kan susah maaf ya mba Honey kata kita oke kita minta maaf maaf kenapa mba katanya maaf udah nyuruh kamu nyanyiin lagu Nina Bobo oke jadi kita ngerasa bersalah karena menyuruh si Honey untuk nyanyiin lagu Nina Bobo ya iya mba katanya gak apa-apa tapi aku mohon katanya bantu aku nyari anakku aku juga udah apa aku juga udah nyuruh kenalan aku untuk pergi ke rumah kamu katanya dia orang pinter oke siapa tau bisa bantu oh jadi si kita juga udah nyari orang gitu kan udah nyuruh orang orang pintar gitu buat datang ke rumahnya si Honey untuk bantuin si Honey iya mba makasih kata si Honey aku bingung harus gimana lagi aku cuma bisa nangis katanya sedih banget ya mba yang sabar ya katanya mba oke what heaven apa yang terjadi aku dapat pesan dari suamiku pesan apa katanya oke si Honey dapat pesan dari suaminya katanya anakku udah ditemuin katanya anaknya udah ditemuin udah ditemuin dimana kata kita sama siapa katanya bentar oke iya iya kata kita oke jadi anaknya udah ditemuin ya so gimana caranya tuh ada yang nemuin anak aku mba katanya oh siapa yang nemuin anakku ada di taman di taman iya mba katanya oke kok tiba-tiba ada di taman ya apa yang terjadi yang nemuinnya kebetulan temen suamiku ya ampun syukur deh kasihan banget katanya sambil emot sedih ya mba aku kesana dulu ya kata si Honey aku pengen lihat anakku cepet dong kamu harus cepet-cepet kesana takutnya kenapa-kenapa katanya iya mba Honey aku doain anaknya gak kenapa-kenapa kata kita bentar lagi aku kesana ya oke kenapa telat banget kesananya kenapa gak dari tadi mungkin dia lagi sibuk si Rustin atau kita ini iya mba makasih setelah itu anaknya mba Honey dilarikan ke rumah sakit karena kondisi badannya panas sekali jika suatu saat kamu punya anak yang masih kecil jangan pernah tinggalkan anakmu sendiri di kamar ketika tengah malam oke jadi si anaknya bahan ini udah ketemu dan dia dalam kondisi yang bisa dibilang kurang baik anaknya katanya badannya panas banget dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit oh my love dan ini jika suatu saat kamu punya yang masih kecil jangan pernah tinggalkan anakmu sendiri di kamar ketika tengah malam so ini emang apa ya emang bener sih bener juga kalau misalkan kalian punya anak kecil yang misalkan satu tahun beberapa jangan tinggalin sendiri di kamar kalau dia masih belum tidur kalau tidur juga kita harus tungguin karena yang namanya anak kecil itu masih bisa berbaur dengan makhluk halus untung saya belum punya anak nanti saya mau nyari dulu ibunya sedih bos ya oke guys itulah chat history horror tentang Nina Bobo part 2 ya bagaimana berkalian tentang chat history horror kali ini apakah membuat kalian merinding atau malah garing komen di bawah oke so ini hanya sebuah cerita yang disujukan hanya untuk menghibur jadi kalau kalian misalkan menganggap ini asli atau ini langsung ngecek gitu so ini gak ya bukan karena gak mungkin juga kalau misalkan kalian punya kejadian horror kalian bisa chat gitu kan langsung direkam layar yang gak layar oke mungkin video kalian cukup sampai dulu ya thank you for watching this video mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang sengaja maupun tidak di sengaja oke sampai 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 this time